Halo semuanya kembali lagi bersama gue Annelies Gaming disini dan kali ini gue akan memberikan video gameplay Assassin's Creed 2 Part 3 dan tanpa banyak cincong lagi mari kita langsung ke video hmm Sean bilang ada simbol-simbol aneh disini Rebecca sudah menandai lokasi-lokasinya katanya sih aku harus menyelidikinya menyelidiki maksud simbol itu dan ini Annetha baiklah aku harus menemui Claudia dan Maria dirumahnya saudaranya Annetha katanya disebelah utara di duomu baiklah ini tempatnya kayaknya salah tempat ini serius oh jadi ini saudara perempuannya Annetha itu Terima kasih. Hmm, oke. Katanya dia mengajarin aku. Oh, baik. Belajar membaur dengan kerumunan. Ntar aku nyari dulu kelompok orang. Nah, kayak gini. Coba lagi yang satunya. Wow. I like this. Aku rasa ini lebih baik daripada yang di Assassin's Creed 1. Iya. Definitely. Hmm. Oh, enggak ya. Oh, banyak mungkin berombolannya. Emang ada penjaga di sana. Oke, stay cool. Dan kerumunan. Hmm. Inilah yang aku suka dari Assassin's Creed. Kalau di game-game lainnya, untuk diam-diam kalian harus sembunyi di sana-sinilah, di pojokan lah. Tapi di Assassin's Creed, beda gitu diam-diamnya. Membaur dengan kerumunan atau dengan kata lain, social stealth. Ada penjaga di situ. Aku membaur sama yang ini gini. Ah. Damn. Sudah bisa. Stay cool. Aku coba dulu membaur sama yang di sini. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Oh, bisa deng. Untuk membaur, aku bisa mendekati gerombolan-gerombolan atau duduk sama orang yang lagi duduk di kursi situ. Oke, membaur lagi ke sini. Aku kasihkan pergi sampai aku lupa-lupa pergi kemana. Oke, dia pergi ke sana. Hmm. Kayaknya dengan begini aku bisa pergi ke kota tanpa membuat banyak-banyak masalah atau membuat cukup banyak keributan. Hmm, menarik. Gak ada musuh lagi sih di sini. Soalnya di map gak ada merah-merah. Wait. Oh, kita kembali. Apaan itu? Let's teach you how to steal. Aku sekarang disuruh diajarin cara mencopet. I don't like this. Coba ya. Hmm. Oh, katanya ketika aku sudah mencopet dari orang, aku tidak boleh disana berlama-lama. Aku harus cepat pergi. Mencopet lima orang. Baik. Oke, empat orang lagi. Aku harus pergi dari yang korbanku tadi. Oke, let's go. What is it? Oh, katanya ketika aku sudah mencari. Ah, tapi kamu sudah ada jawabannya. Hey, ayah. My father's blade and bracer. How did you get them? Hahaha. By using the same skills I've just taught you. It's not exactly a working condition. I assume you're familiar with Leonardo da Vinci. Yes. But how does a painter factor into this? He's far more than that. Bring him the pieces. You'll see. Oke. Aku disuruh pergi ke Leonardo da Vinci untuk memperbaiki pedang ayahnya Ezio yang rusak ini. I know, I know. Aku mungkin bisa lewat darat dengan membawar dan lain-lain. But aku lebih suka cara lama. Parkour. Ini bukan cara lama sih. Lebih tepatnya cara tradisional gitu. Ah. Aku tidak bermaksud untuk melakukannya. Kadang untuk leap of faith kayaknya langsung auto-aim gitu. Ya, kontur melupakan pemana. Aku tidak bisa ke sana. Dibatasi. Sejujurnya tidak terlalu suka ketika aksi aku dibatasi. Aku tidak ingin melihatmu. Oh, Ezio Auditore. I, I didn't expect to see you again. What with all that's happened. Ah, where are my manners? Welcome back. Now, how can I be of service? I was hoping you could repair something of mine. Of course. Come, this way. Ah, que pasticco. Tutu santo cuerno quecerco. Let me clear space. Alright, let's see it. Can you repair it? I don't know, Ezio. Despite its age, the construction is rather advanced. I've never seen anything quite like it. Oh, I'm afraid there's not much I can do without the original plan. Oh, baiklah. Dia tidak bisa apa-apa. Oh, kenapa? What are you doing? The contents of this page are encrypted. But if my theory is correct, based on these sketches, it may very well. It may very well what? Please, sit. Leonardo, eh? Shh, shh. Remarkable. If we transpose the letters and then select every third... There, it's finished. Huh? What's finished? The blade. I managed to decode that parchment of yours. It showed me exactly what to do. Now all that's left is to remove your ring finger. Really? Really? I'm sorry, but this is how it must be done. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wielded it. So, the blade is designed to ensure the commitment of whoever wielded it. Damn. I was only having fun, Ezio. Though the blade once required a sacrifice, it's been modified. You can keep your finger. Oh, freak. So, now the blade is already modified, so I have to make my ring finger again. Tell me, do you have other pages like this? I'm sorry, only the one. Listen, if you ever do it, If you happen across another one of these, please, bring it to me. You F my word. And thank you for fixing this. By order of the Florentine Guard. Open this door! And just a moment. Wait here. Are you Leonardo da Vinci? Si. Help me a bit of service. I need you to answer some questions. Certainly. What seems to be the trouble? A witness claims to have seen you consorting with an enemy of the city. What? Me? Consorting? Preposterous. When was the last time you saw or spoke with Ezio Auditore? Who? Non fare il finto tonto. We know you were close with a family. Perhaps this will help to clear your head. Ready to talk? What about now? You're welcome. Thank you, Ezio. Sorry about that. Eh. I've become accustomed to their abuse. What about the body? Bring it inside and put it with the others. Others? The city gives them to me for research. Baiklah. Aku diminta untuk membawa mayat penjaga ini ke dalam. Kata Leonardo. Rupanya kota-kota ini memberikannya beberapa mayat gitu untuk ditelitinya. Dan. Baiklah. Kalau aku menemukan gulungan aneh yang kaya tadi lagi. Aku akan memberikannya ke Leonardo. Biar dia menerjemahkannya. Oke. Sekarang aku harus kembali ke Paula. Alright. Aku mendapatkan Hidden Blade. Aku akhirnya mendapatkan senjata yang tepat untuk. Ngebunuh Uberto itu. Sang pengkhianat itu. Salah. Salah. Alright. Ada pemahana di situ. Dan aku lompat lewat sini. Ini. We close. What mana ya? Ada. Padahal mau lompat tadi. Kenapa malah ke bawah? Coba. All right. Lewat sini. Uh. Banyak ketangkap. Leona. 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 What's he up? You were gone for quite a while. Leonardo likes to talk. That he does. But I trust he did more than talk. Okay. Uh. Oh no. Aku gagal di KTA tadi. Where can I find Uberto? According to my girls, he'll be attending and unveiling tonight of Verrocchio's latest work. It will be held at the Santa Croce Closter. Watch over my mother and sister while I'm away. Of course it's. As if they were my own. Katanya Uberto ada di Santa Croce. Wait. I've been combing it for some kind of smoking gun. I found it. Apparently, Uberto's family was evicted by the Medici Bank. Uberto's been aching for revenge ever since. And the Templars promised him support. Ezio's father was standing in the way. And Uberto was jealous of his influence over the Florentine government. Two birds with one stone, isn't it? It looks like Uberto used his election to the Signoria as his opportunity to strike. Oh, jadi ini adalah Uberto Aberti. Orang ini adalah orang suci katanya. Dan dia adalah pengacara terbaik di Itali saat itu. Ia menuntut para segala jenis penjahat. Dan dia selalu menang dalam berbagai kasus. Rupanya, keluarganya ini diusir oleh Bank Medici. Dan dia menuntut dendam sejak saat itu. Ia iri dengan pengaruh Giovanni atau ayahnya Ezio terhadap pemerintah di Florence. Dan baginya ayahnya Ezio ini atau Giovanni ini menghalanginya. Tetapi, Templar ini memberikannya dukungan untuk menuntut dendamnya ini. Benar-benar dua burung dalam satu batu kan. Oke. Aku harus pergi ke tempatnya sekarang untuk ngebunuh si Uberto ini. Ini dia, yang kuning-kuning ini. Terima kasih telah menonton! Dia ada di dalam sana. Sekarang, bagaimana caranya aku pergi ke sana? Nah, sepertinya tempat ini dijaga. Sial. Mereka jadi berantakan lagi. Jurus blending ini atau jurus membawar ini benar-benar membantu ya. Ada dua penjaga baju-baju yang ada di dalam, di dalam, di depan pintu sana. Bagaimana caranya aku bisa ke sana? Tidak. Tidak. Aku punya ide. Aku pikir. Ada sesuatu yang menarik perhatianku. Terima kasih. Tarang. Baru. Sekarang mari kita lihat Oh Mereka benar-benar pergi Basar lelaki hidung belang Aku mau duduk dulu Mau aku pantau dulu targetku Jadi ayahnya Ezio ini Beserta keluarganya dianggap Sebagai orang yang buruk sekarang Dan Huberto Aberti ini Sang pengkhianat atau si Kampang ini Dianggap sebagai orang baik Atau pahlawan Mereka tidak tahu benar So tell us How does it feel to be a hero Please Baiklah Let's do this Hai Ya it's me Men Ditusuk berkali-kali dong Ezio marah betul sama ini orang You would have done the same To save the ones you love Yes I would And I have The auditorium not dead I'm still here Me Ezio Ezio Auditore All right All right Hmm Surat ini ditulis jika saja Giovanni dibungkam Dan dia tak bisa mengatakan apa yang terjadi Jadi pembunuhan Adipati di Milan ini Adalah sebuah konspirasi Yang anggotanya meliputi Orang-orang di Roma Venezia Dan Forli Beserta Kota-kota lain Di surat ini ada daftar Dan tentunya Keluarga Pazzi ini terlibat Mereka harus bergerak cepat Dan menanyi Francesco Agar tahu siapa saja yang terlibat Surat ini berhenti di sini Giovanni pasti harus mengertikannya ketika dia menulis Dan Dia harus menyembunyikannya ketika Penjaga datang dan menangkapnya Padahal aku mau tak lebih lanjut sih Tapi Pazzi Hmm Oke that's all Ada lagi? Oh Oh Know That it was not hate That forced my hand But fear When the Medici robbed us Of all we own I found myself afraid For you For our son For the future What hope in this world For a man Without proper means They offered me money Land And title In exchange for my collaboration And so this is how I came to betray my closest friend However unspeakable the act It seemed necessary at the time And even now Looking back I see no other way Jadi isi surat itu adalah Alasan mengapa Uberto Aberti Menghianati Giovanni Ia takut Ia takut dengan masa depan keluarganya Tapi mereka memberikannya uang Tanah dan nama Sebagai ganti keterlibatannya Dan itulah kenapa Ia menghianati teman terdekat mereka Kenapa aku ibah sama orang kayak dia ya Oke sekarang aku harus keluar dari sini Hmm That was fast Alright Baiklah Aku bisa melakukan tiga hal ini Merobek poster Menyogok para penyiar Atau membunuh para petugas Yang mengatakan Saksi palsu tentangku Kalau aku lakukan itu Aku bisa tenang disini Bisa tenang pergi gitu Itu dia Itu dia petugasnya Kalau Rami gini Biasanya Kunci dan Holy shit No 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 Aku sedikit ceroboh tadi Man Alright Sekarang Ah Ben tornato Ezio Were you successful? Yes Padre? Ezio Where have you been? They wouldn't let us leave And mother Oh She hasn't spoken a single word Since we left the house Father will need to sort things out Where is father? And Federico And Petruccio And Petruccio Hmm? Something's Happened What do you mean? What do you mean? No It's impossible Good Good Will you watch over mother for me? Will you watch over mother for me? Then we are ready Thank you again For everything Stay safe Ezio Stay vigilant I suspect The road ahead Is yet long Let's go Alright Sekarang aku harus keluar dari Firenze Ini hampir sama dengan tugas ngawal sih Aku gak berharap Kalau aku ketemu situasi Dimana aku harus bertarung Moga aman-aman aja sih Bisa nempar dude ya So far so good Kalau aku gak macam-macam Mungkin ini bisa berjalan dengan lancar Hmm Rasanya lebih enak sih Kalau jalan di kota Dengan keadaan Incognito Daripada kayak Tadi itu Waduh Wah lucu dong Lucu sumpah Aku capek-capek Jalan ke situ Tiba-tiba disuruh Mundur lagi ke sana Kalau tau tadi Ya langsung ke sana aja Oke Tenang aku Cukup ingat kok sama rute kota ini I think Oke disini udah mulai Agak banyak penjaganya Kenapa tiap misi Penjaganya lebih banyak Dah kalau di kota Dan ini pengamen Hah Tuh Makan tuh duit Hmm Di gerbang kota Ada para penjaga Tolong Ya Tolong Alihkan perhatian mereka Ya Duit Ini akan menjadi Perjalanan yang cukup panjang How could this have happened to us I don't know Will we ever be back I don't know Hmm Itu disana Objektifnya Dan disitu ada penunjuk jalan Katanya Monte Reggio ini disebelah sini ya Tujuan kita adalah Ke vilanya Pamannya Ezio Oh Kok rasa sequence nya berakhir sekarang Damn All right Oke semuanya Kurasa itu adalah semua videonya Dan terima kasih kalau kalian sudah nonton sampai sini Kalau kalian suka videonya Kalian bisa like Dan kalau kalian gak suka Kalian bisa share sama yang suka Dan subscribe kalau kalian mau lihat video kayak gini lagi Dan Remember that you're all awesome It's me Endless Gaming And see you all in the next video Goodbye Sub indo by broth3rmax